Hai semuanya, kembali lagi di channel Portal Edukasi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas lanjutan rangkuman materi IPS kelas 7 bab 1, yaitu tentang Letak dan Luas Indonesia. Materi pertama akan kita mulai dengan peta. Peta adalah gambaran permukaan bumi pada suatu bidang datar diperkecil dengan menggunakan skala. Nah, sebuah peta itu terdiri atas beberapa komponen, yaitu judul peta, skala peta, orientasi utara, simbol peta, garis koordinat, inset, legenda, dan sumber peta. Judul peta yaitu menunjukkan isi suatu peta. Skala peta menunjukkan perbandingan jarak di peta dengan jarak sebenarnya. Orientasi utara itu disebut juga dengan penunjuk arah mata angin. Simbol peta menjelaskan tanda khusus pada peta yang mewakili objek yang dipetakan, dan garis koordinat, yaitu garis hayal yang berupa koordinat dalam bentuk garis lintang dan garis bujur. Sedangkan inset adalah peta kecil untuk menunjukkan lokasi daerah di antara lokasi yang lebih luas. Untuk legenda artinya, keterangan objek yang ada pada peta, dan sumber peta yaitu lembaga yang membuat peta. Skala pada peta dibagi menjadi dua, yaitu skala garis dan skala angka. Untuk simbol pada peta dapat dibagi menjadi empat, yaitu simbol titik, simbol garis, simbol warna, dan simbol area. Berikut ini adalah contoh simbol titik pada peta. Untuk kotak yang berwarna merah, itu disebut juga ibu kota negara. Untuk lingkaran yang ada merah titik di tengahnya, itu ibu kota provinsi. Sedangkan kalau lingkaran hitam dengan titik hitam di tengahnya, yaitu ibu kota kabupaten atau kota. Jika hanya berupa lingkaran, itu artinya kecamatan atau kota lain. Dan jika ada gambar jangkar, itu artinya pelabuhan. Sedangkan bila ada gambar pesawat, yaitu bandar udara. Untuk segitiga hitam, artinya gunung api yang sudah tidak aktif atau mati. Sedangkan kalau untuk segitiga yang berwarna merah, itu adalah gunung berapi. Lanjutannya adalah berikut ini, contoh simbol garis pada peta. Kalian bisa baca ya, disitu ada gambar sungai, jalan raya, jalan lain desa, batas negara, batas provinsi, dan batas daerah. Selanjutnya, contoh simbol warna. Berikut ini adalah gambar-gambar disertai dengan warna khusus yang menunjukkan ketinggian daerah atau kedalaman laut. Selanjutnya adalah simbol area. Simbol area seperti danau, rawa, sawah, dan formasi batuan kapur. Selain simbol, ada juga legenda pada peta, seperti bawah ini. Ada jalan utama, jalan alternatif, jalan biasa, jalan tol, jalan KA, batas provinsi, ibu kota, kota, kecamatan, rawan kemacetan, rawan kecelakaan, kondisi jalan buruk, rawan banjir, rawan longsor, bom bensin, dan bengkel. Masing-masingnya itu memiliki gambar tersendiri atau simbol tersendiri. Fungsi dari legenda adalah menjelaskan setiap simbol itu artinya apa, agar yang membaca peta tidak bingung. Selanjutnya kita akan membahas letak dan luas Indonesia. Indonesia secara astronomis terletak di antara 95 derajat BT sampai 141 derajat BT dan 6 derajat LU sampai 11 derajat LS. Sebagai keterangan, BT adalah bujur timur, BB adalah bujur barat, LU adalah lintang utara, dan LS adalah lintang selatan. Berdasarkan letak astronomis, Indonesia termasuk ke dalam wilayah tropis. Sedangkan secara geografis, Indonesia itu terletak antara 2 benua dan 2 samudera, yaitu benua Asia dan benua Australia, samudera India, dan samudera Pasifik. Indonesia berbatasan dengan 10 negara tetangga, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Palau, Filipina, dan Laut Cina Selatan. Untuk sebelah selatan berbatasan dengan Timur Leste, Australia, dan samudera India. Sebelah barat itu berbatasan dengan samudera India, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan samudera Pasifik. Berdasarkan letak geografis Indonesia, Indonesia itu mendapatkan keuntungan, yaitu sebagai jalur lalu lintas perdagangan dunia. Luas wilayah Indonesia sendiri, menurut Badan Informasi Geospasial atau BIG, adalah daratan seluas 1.922.570 km persegi, dan perairannya seluas 3.257.483 km persegi. Nah, yang mungkin untuk kali ini cukup sekian. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini hingga selesai ya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih telah menonton!